Majikan menyuruh saya tanda tangan damai Tanda tangan damai itu tidak ada tulisan bahasa Indonesia Karena ketidaktahuan saya dan masih bingung mau konsultasi kemana Akhirnya saya tanda tangan damai Tapi setelah tanda tangan damai itu Majikan tidak mau Membayar saya Tidak mau Membiayai pengobatan saya Artinya semuanya ditanggung saya pribadi Setelah tanda tangan damai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Samila Formosa Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh Disuruh tanda tangan surah damai oleh majikannya yang isinya sangat merugikan mas TKI ini Tapi alhamdulillah berkat bantuan ganas komuniti Akhirnya beliau bisa mendapatkan hak-haknya kembali Berikut berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjawab selama 3 bulan Mau membiayai pengobatan saya Artinya semuanya ditanggung saya pribadi setelah tanda tangan damai Tapi setelah konsultasi dengan Bapak Fajar Ganas komuniti Akhirnya saya bisa tertolong bisa terbantu Dengan adanya bukti-bukti yang kuat Akhirnya majikan mau tanggung jawab Mau tanggung jawab sepenuhnya Kayak gaji, kayak biaya pengobatan Itu majikan akhirnya mau tanggung jawab lagi Tapi seandainya saya tidak konsultasi ke ganas Ataupun bufajar Ataupun injio Itu kemungkinan besar Saya sudah dipulangkan Dengan kondisi saya yang belum sembuh Jadi untuk teman-teman Kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di pabrik Contoh kejadian kecelakaan Satu Jangan sampai mau untuk tanda tangan damai Selagi belum sembuh Dan jangan asal tanda tangan Dan jangan sampai mau dipulangkan Kalau belum sembuh Karena apa? Karena apa? Karena kita mempunyai hak untuk sembuh di Taiwan Karena itu kecelakaan kerja Jadi untuk teman-teman Mudah-mudahan Dijauhkan dari musibah Dan Tetap diberi perlindungan Terima kasih Kita doakan buat masanya Semoga saja Bila cepat sembuh dari sakitnya Dan semoga saja nanti bisa bekerja kembali Seperti semula Alhamdulillah sudah mendapatkan hak-haknya Yang tadinya Beliau ini disuruh tanda tangan surat damai oleh majikannya Dan dia itu tidak tahu ternyata suratnya Atau isi suratnya itu banyak sekali hak-haknya yang dipangkas Jadi majikannya ini Tidak mau bertanggung jawab Intinya begitu Tapi Alhamdulillah setelah ada bantuan dari Genas Community Atau Bu Fajar Beliau sekarang bisa mendapatkan hak-haknya kembali Dan Alhamdulillah sudah diperjuangkan Bahkan insya Allah nanti bisa bekerja kembali Di tempat yang Mungkin di tempat yang sama Atau pindah saya kurang tahu ya Untuk informasinya yang lebih lanjut Karena masanya tidak menceritakan tentang hal itu Nah ini juga pelajaran bagi teman-teman Di luar sana yang sekiranya ada masalah Dengan majikan atau dengan pekerjaan Atau bahkan dengan agensi Bisalah minta bantuan sama Genas Community Jadi organisasi yang membantu teman-teman kita Atau sesama TKI yang bermasalah di Taiwan guys Dan organisasi ini luar biasa Karena mereka-mereka ini orang-orang yang sangat Taka yang sangat tanggap dengan nasib kita disini Pokoknya bagi teman-teman yang jika ada masalah Tidak usah segan-segan untuk meminta bantuan kepada mereka guys Nah untuk nomor telefon mereka Nanti akan saya tulis di deskripsi ya guys Mungkin teman-teman suatu saat nanti membutuhkan Bisa lihat saja di deskripsi ya guys Bisa lihat saja di deskripsi ya guys